Jadi sahabat Radian, ini saya sedang ada di Jakarta Pusat Jadi di salah satu hotel kita akan ada sharing-sharing nih Sharing-sharing seputar kesehatan hewan, terkait vaksinasi, imunologi, perawatan kucing dari sebelum dikawinkan Hingga mereka melahirkan dan perawatan kita bagaimana Serta yang menarik lagi akan kita bahas seputar transportasi hewan antar daerah, antar negara Keseruannya seperti apa, nanti tonton sharing saya bersama dengan teman-teman ICC WCF Oke, ikutin kita Mungkin terima kasih sebelumnya, selamat siang semuanya Kenalkan saya dengan dokter Radian Di sini kita akan sharing seputar kesehatan hewan ya Karena waktunya juga panjang, jadi nanti agak santai aja Jadi di sini kita akan membahas semua seputar perawatan kucing Dari kucing sebelum dikawinkan hingga nanti beranak dan cara mengurus asa itu bagaimana Dan yang di akhir nanti akan kita bahas terkait peraturan terbaru terkait lalu lintas hewan Khususnya kucing, karena kucing termasuk salah satu hewan penular rabies di Indonesia Jadi ada peraturan terbaru yang memang baru keluar di tahun 2023 ini Nanti akan kita bahas di akhir Nanti poin utama, akan kita bahas ada 4 materi utama Jadi yang pertama terkait nutrisi yang baik untuk kucing itu seperti apa Jadi buat teman-teman yang biasanya ngasih raw food Kira-kira raw foodnya udah tepat apa belum Atau semisal menggunakan komersial food Bisa memilih komersial food sesuai dengan kebutuhan mereka Terus membahas tentang perawatan kucing dari berbagai siklus kehidupan Tadi sempat dibahas mulai dari mereka sebelum kawin Kawin, bunting, melahirkan hingga nanti perawatan anaknya Yang kedua membahas tentang penyakit pada kucing dari berbagai siklus kehidupan Jadi nanti setiap siklus tadi akan kita bahas Kira-kira penyakit apa sih yang sering muncul Dan bagaimana cara kita untuk mencegah biar tidak terjadi Terus treatment kucing sebelum dan sesudah melahirkan Deteksi dini kucing sakit Jadi jangan sampai ketika kita tahu kucing kita sakit Itu kondisinya sudah parah Jadi sebelum parah kita sudah tahu secara dini Jadi penanganannya biar tidak ribet Nantinya biar biayanya juga tidak membengkak Karena biasanya banyak kasus Pet owner datang ke dokter hewan Kondisi hewannya itu sebenarnya penyakitnya bukan penyakit yang parah Karena penanganannya terlambat Akhirnya membutuhkan perawatan yang lebih intensif Terus materi yang ketiga nanti membahas tentang sistem imun pada kucing secara umum Kenapa kitten-kitten sering mati kira-kira di usia 1-2 bulan Penyebabnya apa nanti akan kita singgung terkait sistem imun pada kucing Karena sistem imun pada kucing dengan manusia itu ada perbedaan Jadi nanti teman-teman jadi lebih paham treatment pada kitten Khususnya usia 1-2 bulan Terus nanti membahas juga terkait program vaksinasi pada kucing Itu juga ada hubungannya dengan sistem imunnya si kucing Terus reaksi hipersensitivitas atau gagal vaksin Karena banyak kadang dari teman-teman yang menanyakan Ini kenapa divaksin kok tiba-tiba mati Kenapa divaksin kok muncul panli Kira-kira kenapa nanti akan kita bahas juga Dan yang terakhir tentang lalu lintas hewan Baik antar daerah maupun antar negara Sesuai dengan peraturan di Indonesia yang sekarang baru direvisi Khususnya setelah mewabahnya PMK Jadi ada peraturan terbaru dari Indonesia Nah disini sebelum kita masuk ke inti dari materi Kita bahas dulu terkait saluran pencernaan Kenapa saluran pencernaan ini menjadi fokus utama Yang menjadi perhatian kita Karena banyak penyakit muncul sumbernya itu dari mulut Baik sesuatu yang dimakan Maupun sesuatu yang tidak dimakan Itu mempengaruhi kesehatan mereka Disini saya ambil tiga contoh dari sistem pencernaan secara umum Komparasi antara anjing, kucing, dan manusia Karena kenapa saya kasih sampel hewannya itu Anjing sebagai pembanding Karena dua-duanya sama-sama hewan yang secara umum dibihara oleh manusia Karena gorinya sama-sama hewan karnivora Tapi ternyata anjing dan kucing itu ada perbedaan Perbedaannya dimana disini ada empat kategori Yang akan kita bahas Yang pertama seputar bobot saluran pencernaan versus dengan berat badan Jadi si saluran pencernaan dari mulut sampai anus Dengan proporsi badan Pada kucing itu dia cuma 2,8 sampai 3% Pada anjing 2,7 sampai 3% Pada manusia 10% Artinya apa? Kalau kita bandingkan pencernaannya si anjing kucing dengan manusia Ususnya mereka itu lebih pendek Terus hubungannya apa? Kalau ususnya lebih pendek Artinya proses pencernaan makanan itu berjalan lebih singkat Otomatis jika kita memberikan produk pakan atau bahan baku makanan Yang nilai digestible-nya itu rendah Tidak akan kecerna Tidak akan jadi daging Ibaratnya cuma numpang lewat Itu nanti akan ada hubungannya dengan komersial food Kenapa ada pakan yang harganya murah Kenapa ada pakan yang harganya mahal Karena berhubungan dengan bahan baku Pakan harga mahal biasanya identiknya dengan bahan baku main product Contoh daging yang beneran daging Yang murah untuk mengurangi bayi produksi Mereka menggunakan bayi produk Contoh tepung-tepungan Contoh mungkin dia menggunakan bahan proteinnya bukan dari daging Bulu unggas Bulu unggas itu proteinnya tinggi Tapi daya cernanya rendah Hanya untuk mengejar standar minimal kandungan protein yang dibutuhkan Tapi tidak jadi daging Nah terus yang kedua dari kemampuan membedakan rasa Kita bandingkan kucing cuma 500 sensor rasa yang ada di lidah Anjing ada 1700 manusia ada 9000 Makanya kenapa manusia lebih pemilih makanan Dia asin dikit tau Manis dikit tau Kalau kucing dia tidak Sensor rasanya itu paling sedikit Dan kucing tidak memiliki sensor rasa untuk rasa manis Makanya kenapa kasus diabetes pada kucing jauh lebih banyak dibanding pada anjing Alasannya disini Jadi dia secara individual Si kucing tidak bisa mengontrol Oh dia makan makanan yang manis terlalu banyak itu gak bisa Kalau anjing dia masih bisa Dia juga punya sensor rasa manis Selanjutnya daya penciuman Kalau kita lihat dari kemampuan kucing kurang lebih 20 cm di lingkungan Karena 50 cm paling kecil sampai 30 cm Makanya kenapa banyak hewan yang digunakan sebagai pelacak itu adalah anjing Karena sendera penciumannya paling berkembang dibanding kucing hewan lain termasuk manusia Terus hubungannya apa dengan pencernaan Jika terjadi penurunan kemampuan mencium makanan Yang terjadi adalah Pada kucing Dia akan menolak makan Makanya kenapa Kadang kucingnya aktif Dia ada flu ada ingus Gak mau dikasih makan gak mau dia Karena hidungnya tersumbat Idera penciumannya keganggu Solusinya apa Ya harus kita bersihkan ingusnya Biar lubang hidungnya kebuka Dia bisa mencium makanan Jadi dia mau mencoba makanannya Kalau pada anjing karena dia jangkauan penciumannya dia lebih luas areanya Ketika ada masalah pada indera penciuman Hanya terjadi penurunan napsu makan Kalau pada manusia gak bisa ya Karena manusia untuk mempengaruhi napsu makan itu faktornya banyak termasuk penglihatan Tapi kalau pada hewan dia mengandalkan indera penciuman Kucing tidak hanya membutuhkan nutrisi yang komplit Tapi juga harus seimbang Banyak dari teman-teman Biasanya apalagi kalau K3PSH nih Yang sering kita jumpai Mengejar biar cinnya dia itu cepat kebentuk Akhirnya dilakukan apa Kasih daging-dagingan Full daging aja udah biar cepat gemuk Biar dia pipinya biar cepat kebentuk Ya bener yang terjadi apa Banyak kasus kita jumpai di klinik gangguan pencernaan Bentuknya apa Sembelit Karena kurang serat Pada usia-usia tertentu Khususnya usia-usia di atas 3 tahun Kita juga sering menjumpai Kucing-kucing BSA yang dari awal dikasih raw food daging full Terjadi gangguan pertumbuhan tulang Rakitis kakinya tiba-tiba bengkok Waktu kecil dia kelihatan normal Karena defisiensi kalsium Kekurangan mineral tertentu Akhirnya pertumbuhannya dia keganggu Hal yang perlu diperhatikan Dalam kita menentukan Pakan apa yang sesuai Saya sebelah sini biar gak ketutupan ya Tidak hanya sekedar kita melihat Usianya morfologinya Maksudnya gimana Kita gak cuma sekedar melihat Dia itu usianya berapa sih Perlu pakan kitten kah Adult kah Senior kah Tapi banyak faktor yang harus menjadi pertimbangan Pertimbangannya apa Status metabolisme tubuh Status hidupnya dia Fasenya sedang apa Birahi Sama-sama kitten Sesama adult Kalau fasenya satu birahi Satunya dia gak birahi Kebutuhan nutrisinya akan berbeda Kenapa? Karena ketika birahi Nafsu makan turun Bobot badan akan cepat nyusut Jadi kita harus berpikir Gimana caranya Ketika nafsu makannya turun Bobot badannya tidak cepat nyusut Kita bisa upgrade nutrisinya Nah komponen dasar nutrisi Itu ada tujuh Banyak dari teman-teman Biasanya hanya mempertimbangkan Tiga komponen utama Protein, karbohidrat, lemak Yang terjadi apa Salah satunya kasus BSH tadi Nah sebenarnya Dari komponen-komponen ini Pentingnya apa sih Bagi tubuh Sekarang kita bedah satu persatu